Hai halo sahabatku semuanya jumpa lagi di channel youtube saya agang stahreja ya channel utama daripada akun medsot saya ya teman-teman juga jika tidak mendapatkan notifikasi prediksi video prediksi yang lain-lainnya misalnya ada Tunisia Australia Polandia Arab Saudi Argentina Mexico mungkin tidak ada di video saya di akun ini teman-teman bisa segera mengikuti akun youtube saya yang lainnya yang di sebelah nanti saya cantumkan linknya supaya teman-teman bisa mengikuti prediksinya karena tidak mungkin saya memprediksi semuanya dalam satu akun ini karena handphonenya terbatas mungkin kapasitas memori-nya karena tidak bisa menampung terlalu banyak video jadi saya bagi-bagi ke dalam beberapa video ke dalam beberapa hp supaya saya bisa tetap mengupload semuanya karena di video ini saya akan hanya akan membahas pertandingan antara Perancis lawan Denmark ya ini super big match ya dan derby Eropa yang Prancis lawan Denmark hanya itu saja video yang akan saya persembahkan buat teman-teman semuanya di channel ini ya untuk prediksi yang lainnya Indonesia Australia Polandia Arab Saudi Argentina dan Mexico saya akan menguploadnya di video saya yang sebelah di akun youtube saya yang sebelah dan di dua akun tiktok saya ya yang satu semuanya itu secara kontinu setiap hari saya melakukan prediksi setiap pertandingan di sana tapi di di handphone khusus yang ini di cinta utama saya saya kadang-kadang hanya memprediksi satu ataupun dua pertandingan ya supaya saya tetap bisa ya mengupload setiap harinya supaya tetap stabil ya handphone saya tidak terlalu ngeheng panas terlalu banyak mengupload video yang akun ini karena ini handphonenya sudah berusia 2 tahun yang ini saya istirahatkan dulu jadi saya mulai memulai merintis di akun beberapa akun main source yang lainnya di youtube dan di dua akun tiktok segera diikuti supaya tetap bisa bersahabat bisa mengikuti perkembangan daripada tradisi setiap match yang disajikan di jadinya Qatar 2022 kali ini ya oke untuk pertandingan berikutnya ya ada Perancis lawan Denmark tentu saja oke kemarin Perancis secara mengejutkan berhasil comeback ya karena di babak pertama itu ketinggalan dulu satu gol lewat-lewat golnya Australia jadi menit-menit awal di menit ke-18 tapi di babak kedua Perancis ini berhasil comeback lewat dua gol soal dua gol daripada Oliver Giraud ya dan juga siapa lagi ya ada Karim Benjema tidak ya tidak mencetak gua dan kemarin sudah berhasil saya tebak dengan akurat skornya bahkan 4-1 ya kemungkinan sekarang Perancis berada di puncak kelas semen grup D dengan nilai 3 poin jadi kalau menang lagi disini sudah dipastikan Perancis adalah tim yang pertama akan lolos daripada grup ini tentu saja dengan nilai 6 itu bakal memudahkan mereka untuk lolos daripada grup ini ya saingan daripada Perancis tentu saja ada Tunisia dan Denmark ya dan ini sekarang Perancis ketemu Denmark saingan utama di grup ini untuk lolos dari grup D karena Australia mungkin paling tidak diunggulkan disini karena sudah kalah terlalu besar dan itu membutuhkan keajaiban untuk diselolos daripada grup ini membutuhkan dua kemenangan yang cukup besar buat Australia jadi mungkin Perancis umpulan pertama yang keduanya adalah Tunisia dan Denmark mampukah Perancis kembali mencungkalkan lawan-lawannya karena Perancis ini merupakan salah satu kandidat juara tahun ini juga selain daripada tim-tim yang lainnya seperti Portugal, Brazil dan juga Argentina walaupun Argentina kemarin sedang mengejutkan di comeback oleh Arab Saudi di Bursa Handicap tentu saja ini Perancis masih tetap diunggulkan sebagai tim yang bertabur bintang dan dihuni oleh banyak sekali striker-striker ganas yang dari PSG, dari Real Madrid, dari Chelsea, dari AC Milan itu itu membuat mereka selalu diunggulkan di setiap pertandingan tapi Denmark juga mungkin tidak akan mengalah begitu saja karena Denmark juga merupakan kekuatan yang cukup menakutkan daripada Eropa ini ada mempunyai striker yang cukup ganas juga yang menjadikan golnya, menjadikan gol terbaik di Euro-Euro tahun kemarin mari kita segera prediksi pertandingan Perancis lawan Denmark kemungkinan disini banyak sekali pendukung-pendukung Perancis yang akan menyaksikan daripada prediksi saya kali ini secara biasa penduduk analis kembali beraksi Perancis lawan Denmark dimana Perancis diunggulkan dengan memberikan pur 3 per 4 bola Perancis lawan Denmark bakal menang Perancis oh tidak akan bos Perancis lawan Denmark bakal imbang atau draw oh imbang atau draw katanya bos Perancis lawan Denmark bakal menang Denmark tidak akan bos apakah ini akan terjadi imbang mungkin ini akan menunjukkan kembali Perancis lawan Denmark bakal imbang 0-0 tidak akan bos Perancis lawan Denmark bakal imbang 1-1 Perancis lawan Denmark bakal imbang 2-2 sebuah prediksi yang tidak terlalu menyenangkan mungkin buat para penonton Perancis tapi itulah yang terjadi prediksi ini Perancis lawan Denmark dimana Perancis di bursa handicapnya kali ini diunggulkan dengan memberikan pur 3 per 4 ini di predikan masih akan tetap menghancurkan Denmark tapi mungkin Denmark tidak akan mengalah begitu saja ya karena mereka juga ingin menang dan setidaknya jangan sampai kalah karena ini jika sampai kalah ini akan membuat peluang mereka untuk lolos daripada grup ini akan semakin sulit nanti pertandingan berikutnya masih ada lawan ya walaupun lawannya di pertandingan terakhir Denmark mungkin lawan Australia ya tim yang mungkin secara di atas kertas itu bakal ditatukan dengan mudah tapi susah sekali untuk lolos dengan nilai 4 jadi Denmark akan berusaha menahan imbang Perancis ya disini sekuat tenaga mungkin Perancis lawan Denmark Perancis diunggulkan dengan memberikan pur 3 per 4 saya pegang Denmark pegang bawah pegang Denmark dengan menahan 3 per 4 bola karena prediksi saya adalah imbang 2-2 ya oke terima kasih sudah menonton video ini bagi teman-teman yang belum mengikuti kuis tebak jurapiennya silahkan ikuti juga di video-video saya yang lainnya karena saya akan menutup kolom komentar mungkin tinggal beberapa hari lagi ya 1, 2, ataupun 3 karena penyisian grup Bpila Dunia ini akan segera berakhir masing-masing tim sudah melakukan 2 pertandingan masih ada 1 pertandingan masing-masing kemungkinan jadi segera ikuti sekarang juga ikuti aturan mainnya seperti apa silahkan saya tunggu partisipasinya supaya Anda berkesempatan untuk mendapatkan jackpot untuk video-video yang lainnya yang belum saya update ataupun upload di akun youtube kali ini silahkan untuk segera hijrah untuk beralih ke akun-akun medsos saya yang lainnya di youtube yang satu lagi yang baru saya bikin beberapa minggu jadi saya tidak mengupload video prediksi partai-partai yang lainnya di akun ini jadi saya menguploadnya di akun tiktok nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi ataupun kolom komentar supaya teman-teman bisa langsung mengakses linknya klik saja satu klik langsung beralih medsos yang bisa ke akun tiktok ataupun ke akun youtube yang lainnya oke selamat beralih medsos untuk menyaksikan video prediksi yang lainnya antara Tunisia lawan Australia ada Polandia lawan Arab Saudi masih ada jadi silahkan saya upload disana dan juga pertandingan big match antara Argentina lawan Meksiko selamat menikuti selamat menaksikan video-video prediksi saya sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya yang hasil 22 Prancis dengan 22 Terima kasih Terima kasih telah menonton